Kami lanjutkan editorial view, sekarang yang menjadi pembahasan adalah karut-marut pemerintah urus minyak goreng masih bersama dengan Mas Revo dan juga Mas Elevan saya ke Mas Revo dulu Mas Revo apa yang kemudian menjadi catatan kritik kita bagi pemerintah atas polemik minyak goreng ini yang sudah diputuskan kebijakan terbaru dari Presiden untuk mencabut HET tapi kemudian sekarang harganya menjadi tidak terkendali kita berkali-kali juga mengangkat dialog soal ini apa yang kemudian menjadi kekhawatiran dan juga catatan dari kita Mas Revo untuk polemik kelangkaan minyak goreng ini iya ini agak apa ya Renat ya kita sedih juga kita ini kan negara dengan hutan kita ini sudah dibabat untuk menjadi pohon sawit tapi kemudian kita sendiri kemudian apa namanya tidak bisa mengendalikan harga atau tidak bisa mengendalikan pasokan minyak goreng minyak dari sawit ini jadi agak ironis juga memang persoalannya menjadi cukup 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 banyak satu sisi harga di pasaran luar negeri lebih tinggi sehingga mungkin saja para produsen itu lebih memilih untuk mengekspor di sisi lain kemudian ada juga sekarang kebutuhan CPO sawit ini juga untuk kebutuhan biodiesel jadi artinya ada ada isu pangan versus energi ini juga satu sisi yang lain kemudian isu terkait dengan kartel mafia dan lain sebagainya nah tapi kemudian apakah negara harus kalah dalam mengatasi kartel bagaimana dengan kemudian mengatur regulasi terkait dengan isu energi versus pangan bagaimana pasar luar negeri dengan pasar dalam negeri tentunya yang kita harapkan adalah bagaimana pemerintah ini bisa mengatur pemerintah sebagai regulator harusnya menerbitkan regulasi-regulasi yang tepat yang paling penting adalah jangan sampai kemudian masyarakat juga menjadi kelinci percobaan ketika kemarin kebijakannya adalah menerapkan harga harga satu harga tapi kemudian yang ada adalah kelangkaan pasokan sementara kementerian perdagangan juga bingung gitu karena menurut data sebenarnya produksinya ada tapi kenapa di pasokan tidak ada nah begitu harga satu harganya dicabut langsung masuk gitu ya banyak gitu pasokan langsung masuk ke pasaran dari artinya memang dugaan-dugaan atau tudingan adanya penimbunan kemudian dikedalikan oleh mafia dan sebagainya apa namanya bisa jadi memang benar adanya tapi tentu kita kan berharap bahwa pemerintah tidak boleh kalah dengan mafia atau apapun itulah pemerintah sebagai seharusnya dengan perangkat-perangkat yang dimuduki bisa mengendalikan hal itu ini yang kita harapkan bagaimana kemudian pemerintah bisa menerapkan regulasi yang tepat untuk mengatasi isu perbedaan harga disparitas antar harga di luar negeri ini kan mirip dengan batubara ya ketika isu di luar negeri lebih tinggi apa namanya harga di luar negeri tinggi kemudian DMO kebijakan komistik obligation itu market obligation itu juga apa namanya tidak tidak terlaksana dengan baik itu bagaimana regulasi yang paling pas bagaimana kemudian pengaturannya kemudian isu energi versus pangan ketika orang bisa saja tertarik untuk memasok menjadi biodiesel karena memang agaknya lebih tinggi misalnya ya tapi kan harus diatur siapa yang mengatur lagi-lagi harusnya pemerintah kemudian bagaimana mengatur pasokan di pasaran ketika tidak ada apakah perlu misalnya diperlakukan seperti beras ketika ada bulok yang mempunyai pasokan di gudang-gudang bulok sehingga ketika di pasaran itu minyak menjadi langkah pasokan yang ada di bulok tinggal dikeluarkan dengan cara operasi pasar misalnya nah ini kan kita berharapnya pemerintah bisa mengambil langkah-langkah situ untuk mengatasi hal tersebut dan kita tidak ingin kita miris juga melihat orang antri sepanjang jalan jauh-jauh sampai kemudian bahkan ada yang meninggal dunia karena antri minyak goreng misalnya ini kan agak-agak menyedihkan seperti tikus mati di lumbung padi mungkin kita ini berlimpah ini adalah produsen minyak minyak sawit tapi kemudian sampai orang antri ini kan agak-agak ironis oke dan ini berlangsung dalam waktu yang cukup lama ya Mas Revo Mas Elvan seperti apa sih melihat polemik minyak goreng ini terakhir Presiden kemudian mencabut HET yang sebelumnya dinilai oleh sebagian kalangan menjadi salah satu faktor kelangkaan minyak goreng begitu HET-nya dicabut minyak gorengnya berlimpah tapi harganya naik seperti apa pandangan dari Mas Elvan atau teman-teman di detik.com soal polemik ini oke Renhard memang minyak goreng ini menjadi ini ya isu paling sama di masyarakat hari ini susah benar masyarakat karena gak semua masakan bisa direbus Renhard ya jadi minyak goreng itu apa namanya kemarin ketika masih dipatasi harganya dengan HET ya itu orang waktunya sekitar 14.000 1 liter sekarang ajaibnya ya ajaibnya ya setelah HET-nya dicabut harganya menjadi menjadi banyak pejibun di pasaran tadi pagi saya ajak di beberapa toko tiba-tiba penuh minyak goreng tuh tapi dijualnya bukan 14.000 tapi 20.000 sampai 20.000 jadi kenaikannya hampir 50% di pasaran dan itu jadi banyak sekali ya kalau sudah begini kemudian isunya ini siapa yang bermain begitu kan kalau kita mengikuti pernyataan dari Menteri Perdagangan ya Menteri Perdagangan menyimpulkan bahwa ini adalah ulah mafia sehingga mereka ketika harga rendah mereka gak mau keluarin begitu lah itu dicabut mereka lempar ke pasaran dan Menteri Perdagangan menyampaikan terus komunikasi dengan Kapolri dua kali sehari seperti minum obat begitu katanya dan besok katanya akan ada rilis tersangka daripada kasus ini penimbunan minyak goreng jadi kita tunggu besok kalau memang dan memang seperti yang dikatakan Mas Revo gak boleh negara kalah dengan mafia ya jangan lupa amanat undang-undang ya pemerintah yang berhak mengenjalikan harga dan pasokan jadi jangan sampai pemerintah membiarkan harga ini seperti harga pasar kalau harga dibiarkan seperti harga pasar yang masalah berat adalah masyarakat kelas bawang seperti yang saya sampaikan mereka perlu solusi harga diturunkan bukan disuruh merebus makanan ya kemudian DPR sekarang sudah bermain dengan politik sudah mulai ada ada manuver membuat panja atau juga ada yang mendorong ada angket misalnya sekarang saya kepada DPR pengawasan itu penting baik angket maupun panja silahkan tapi fokuslah kepada isu yang selalu terjadi menjelang bulan puasa dan jangan sampai seperti polisi India ya masalahnya datang mau beres baru datang itu yang terjadi ketika sudah masyarakat yang sahara semua jadi polisi India tiba-tiba datang akhirnya terjadi polisnya kemudian seperti sekarang minyak goreng naik kemudian tiba-tiba dicabut minyak goreng harganya langsung naik melejit stoknya banyak setelah besok ada OTT misalnya ya tersangka penerbangan tersangka maaf ya jadi harga turun lagi karena mungkin para orang-orang yang pengusaha yang ngelempar barang ke pasar itu mungkin ngeri juga karena sudah ketahuan ada yang memainkan itu artinya penerbangan negara tidak boleh kalah melawan mafia dan kita tantang menteri perdagangan ya kalau memang ada mafia jangan keboleh koordinasi ungkap ikan dan ingat ya undang-undang mengharuskan pemerintah melindungi warga negaranya ya kendalikan harga pasokan jadi jangan sampai jadi jangan sampai ini menjadi masalah yang terus ada nanti alasnya juang lebaran bisa jadi kalau gak juang lebaran ada event apalagi jangan sampai karena ini adalah sembilan bahan pokok dan harus betul-betul backup oleh pemerintah oke besok ada press release kita juga kita akan lihat mas Elvan yang juga dipastikan oleh mendak adalah pekan depan harganya akan akan turun gitu ya nah bagaimana kalau apa yang kemudian menurut mas Elvan atau kita perlu melihat kalau kemudian ini terus berlangsung polemiknya ini kan cukup lama ya apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah ya atau mungkin mendak dievaluasi kah yang seperti banyak didorong oleh sejumlah pihak bahkan ada rencana membutuhkan panja atau pans atau apapun itu apakah memang itu perlu dilakukan kalau kemudian polemik ini tidak kunjung selesai mas Elvan oke Rehat jadi sebetulnya apa namanya soal ini ya sampai karena saking lama ya masalahnya sampai muncul pernyataan begini di masyarakat jadi ketika waktu corona delta yang langkah itu kan gas oksigen ya kan sekarang ketika omikron yang langkah minyak goreng begitu loh artinya bahkan ketika omikronnya sudah mulai menghilang harga minyak goreng masih jadi masalah artinya ini sesuatu masalah yang cukup lama gak bisa diatasi dan ini kalau tidak cepat diatasi masuk bulan Ramadan masuk lebaran harga meledak semakin meledak artinya memang harus ada evaluasi betul bahwa DPR dengan jalur politiknya tetapi yang unik dari DPR adalah renar tidak semua partai sepakat dengan rencana angket tidak semua sepakat mengkritik mendak ada yang juga mendukung mendak bahkan memuji-muji artinya sebuah prestasi memang perlu dipuji diapresiasi tapi ketika ada goncangan ini ada sebuah tantangan seharusnya DPR sebagai penyeimbang sebagai pilar demokrasi harus mengundangkan peran kontrolnya sehingga bagaimana agar bisa mengawal ini sehingga tidak menjadi isu ya ketika mafia bisa diberantas bareng-bareng ketika ada yang bermain bisa disikat habis gitu lah jadi gunakan kekuatan politik untuk mengontrol pemerintahan saya kira itu terkait dengan evaluasi kerja mendak dan lain-lain itu kan ada di tangannya presiden ya presiden kan juga memang saya dengar isu kuat sekali dalam waktu dekat akan melakukan resawal kabinet tapi terkait dengan banyak isu bahas adalah terkait pemilu 2024 yang sudah dekat banyak menteri yang mulai masuk ke terjun ke survei tapres banyak juga menteri yang sudah dikasih waktu panjang tapi masih berantakan dan lain-lain saya tidak tahu apakah mendak ada di dalamnya atau tidak tapi saya kira fokus kita hari ini adalah mensupport mendak agar betul-betul berani beliau bilang ada mafia beliau berani menyikat begitu jangan sampai rakyat yang malah disikat jadi berat kalau rakyat disikat mafia malah negara jadi seperti hadir di tengah masyarakat begitu ya mas Revo ini menjelang bulan puasa juga ya artinya semakin menesak lagi kemudian minyak goreng ini perlu distabilkan harganya dan juga pasokannya agar masyarakat tidak kesulitan dalam mencari itu nah sekarang yang perlu kita soroti juga adalah bagaimana evaluasi yang seharusnya dilakukan oleh baik pemerintah presiden atau mungkin DPR secara jalur politik terhadap polemik minyak goreng ini dengan segala kompleksitasnya apakah itu soal ada kaitannya dengan pasukan dunia minyak goreng dunia atau kemudian ada kaitannya dengan kartel dan lain sebagainya apa yang perlu di evaluasi dari sini mas Revo ini kan sebenarnya kita ini selalu mengalami hal yang berulang 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 kali ini kita mengalami kenaikan harga di minyak goreng nanti lain waktu kita mengalami lonjakan harga di cabet nanti lain waktu kita mengalami lonjakan harga di bisu kedelai dan sebagainya sehingga kemarin tempe juga para peracin tempe tahu dan produk-produk olahan kedilah itu sampai berdemo nah ini artinya kita punya persoalan serius dalam proses pengaturan pangan pemerintah sempat tahun 2021 ya menerbitkan apa namanya membuat satu badan yaitu badan pangan nasional nah ini juga juga sekarang bagaimana nih apa ya kait-mengkaitnya antara isu pangan antara kementerian perdagangan badan pangan gimana kemudian tumpang dindingnya saya rasa semua isu ini yang sekarang yang kemarin saling apa ya silih berganti gitu ya dari kedelai kemudian kita sekarang minyak goreng kaitan-kaitan dengan kaitan ini tentunya harus menjadi catatan yang harus diperhatikan secara betul soal bagaimana regulasi terus kemudian siapa yang yang harus bertanggung jawab pengaturan-pengaturan yang tidak pernah jangan sampai kemudian masyarakat yang menjadi susah hidupnya ada badan pangan nasional baru dibentuk ada kementerian perdagangan ada kementerian pertanian dan ada kementerian-kementerian yang sangat mengkait mengkait kemudian ini bagaimana pengaturan saya pikir ini juga menjadi momentum yang pas harusnya bagi presiden untuk mengevaluasi itu semua dan kemudian menerbitkan istilahnya mana ranah yang masing-masing tanggung jawabnya sejauh mana dan kemudian antisipasinya ke depan seperti apa karena kita ini nyaris selalu berulang berapa tahun sehampir setiap tahun ada masa-masa tertentu harga cabai tiba-tiba naik tinggi kalau selalu berulang tiap satu tahun atau dua tahun sekali artinya kita kok gak pernah menarik pelajaran terkait bagaimana mengatasi persoalan harga cabai apakah hanya karena masalah musim hujan misalnya kemudian harga harga bahan tersebut menjadi naik ke delay misalnya karena kita masih belum bisa suasem pada bagaimana kemudian kita suasem pada ke delay itu juga menjadi PR agar kita juga tidak tergantung pada impor jadi kita kalau misalkan bangga bahwa kita ini bangsa yang bisa membuat tempe tapi ternyata tempenya sendiri bahan-bahannya juga dari luar kemudian sekarang kita menyaporeng persoalan pangan ini terus saja terjadi siling berganti dan harusnya ini menjadi catatan yang harus diperhatikan secara serius karena persoalan sumbaku ini kan bahan pokok bagi kita ini kan penting kemudian ada juga masa-masa tadi masyarakat sampaikan ada momen-momen yang kemudian membuat harga bahan pokok ini menjadi naik lebaran kemudian ramadhan di bagi bahan itu menjadi melambung ini harus diantisipasi saya pikir begitu ya ini momentum paling pas itu presiden harus presiden saya menyandikan akan turun tangan secara langsung dan kita berharap semua itu bisa ditelaah dari bulu ke hilirnya masalahnya dimana dari masing-masing harga pangan sehingga seperti yang kita saksikan di layar ini itu tidak terjadi masa kita itu sampai susah cari minyak goreng padahal sawit dimana-mana kita itu sudah mengalami perugian karena hutan tropis kita berubah menjadi hutan industri gitu ya tapi kemudian kita yang sendiri masih susah carinya ini kan dua kerugian yang merugikan banget itu hutan untuk sawit tapi ternyata pemenuhan kepada rakyat juga tidak bisa diberikan ini ironi banget Mas Revo dalam konteks pengawasan DPR yang sekarang juga tadi dibahas juga oleh Mas Alvan sudah mulai munculkan wacana Pansus dan sebagainya beberapa fraksi kita lihat juga sudah mulai mengusulkan dibentuk Pansus kelangkaan minyak goreng perlu tidak itu kemudian Mas Revo dibentuk Pansus minyak goreng ini yang harus dicatat adalah bahwa ini jangan sampai menjadi urusan komoditas urusan pangan ini kemudian menjadi urusan politis ya kalau memang Pansus atau Panja atau apapun itu dibentuk ya memang untuk kemasalahan masyarakat kebaikan masyarakat tapi jangan sampai kemudian apapun itu dibentuk tapi mungkinnya untuk kepentingan masing-masing parat politik misalnya ya ini jangan sampai seperti itu jadi kalau memang harus dibentuk saya pikir tadi harus dilihat persoalan ini menelaah dari dulu ke akhirnya jadi kalau memang harus dibentuk panitia khusus atau panitia kerja atau apapun itu untuk melihat ini semua ya memang harus bisa memberikan evaluasi dari dulu ke akhir melihat itu semua dan kemudian tujuannya ke depan untuk perbaikan perbaikan tapi bukan semata-mata untuk politik karena karena begini Renat kita harus melihat juga kursi Menteri Perdagangan ini adalah kursi yang diperbutkan juga oleh banyak kalangan kita kan sangat berharap bahwa orang yang tutup di sebagai Menteri Perdagangan ini bukan merupakan kutipan sekelompok orang golongan atau partai politik yang kemudian ujung-ujungnya kemudian tidak bekerja untuk kementingan rakyat secara luas tapi untuk kementingan golongannya jadi memang harus itu yang jajan sampai misalnya membentuk itu untuk menggeser atau memperbutkan kursi jabatannya jangan sampai seperti itu jadi evaluasi penting tapi evaluasi ini untuk rakyat bukan untuk kepentingan golongan jadi kalaupun ada pansus jangan sampai itu untuk komunitas politik untuk kepentingan politik tapi kembali lagi untuk kepentingan rakyat di isu soal minyak goreng ini Mas Elvan ada tanggapan soal posisi kuartekursi Menteri Perdagangan yang cukup hot seat ini dan beberapa kali mendak juga disorot sebetulnya dalam beberapa kasus kelangkaan yang sama sampai terakhir juga soal kedelai TMP dan juga tahu bagaimana Mas Elvan melihat soal Menteri Perdagangan ini betul Renhard saya kira Menteri Perdagangan ini kursi panas ya kalau sampai ini jatuh ke tangan orang yang salah bahwa ini bisa bahaya nih apalagi orang yang korup ya sekarang ini urusannya duit gede nih ada perdagangan ada perindustrian ada pertanian juga lagi rame banyak kursi-kursi panas ini yang sebetulnya bisa jadi kalau ada yang kritis sangat tajam luar ekal kritik yang tidak konstruktif bisa jadi ada penumpang gelap bisa jadi ya karena itu kalau CPR kemudian memang ada panja atau pansus ataupun angket sekalipun tujuannya harus clear untuk masyarakat seperti yang saya sampaikan tadi tujuannya adalah bagaimana agar setiap ada masalah itu ada solusi sekarang dan seterusnya jadi nanti nggak berlaku lagi tuh nanti ada pertengahan tahun atau tahun depan bulan puasa depan ada lagi kelangkaan minyak goreng kalau memang ada solusi dari sekarang sampai seterusnya ya jangan sampai saya tadi bilang kayak polisi India jadi makhlainya selesai semua sudah habis semua baru keluar gitu artinya betul-betul harus menyelamatkan masyarakat itu untuk sekarang dan seterusnya coba biasakan mulai sekarang pemerintah dan JPR dalam mencari solusi itu jangan solusi yang sifatnya itu apa namanya momentum aja sekarang ada isu apa saya akan jangan harus lebih jangka panjang nih harus biasa dengan grand design biasa dengan master plan dengan blueprint supaya ke depan itu tidak terjadi masalah yang sama begitu oke jadi sekarang juga perlu diresak adalah bagaimana pemerintah menstabilkan harga menjaga pasokan dan sebagainya karena kita juga akan menuju ke bulan puasa pekan ini apakah juga pekan depan juga besok mulai besok kita harus kemudian terus mengawasi bagaimana polisi penyak goreng ini jangan sampai tetap berlanjut atau bagaimana Mas Elvan saya kira iya Renhard kita kebetulan memang sudah per hari ini sudah jalan ke supermarket ke pasar kita datangin satu-satu kita foto-foto memang sekarang minyak goreng dijual 50 ribu 2 liter dan itu dengan tulisan yang sangat besar sekali dan itu pun hanya boleh beli 5 sayangkan ya dalam teori ekonomi ini sudah jelas bikin orang semakin nyari gitu kan karena jangan-jangan orang berpikir jangan-jangan ini bisa naik lagi nih harganya loh harga sudah segini tapi masih dipatasi 5 gitu loh artinya orang masih berpikir macam-macam jangan-jangan nanti naik lagi naik lagi itu artinya pemerintah harus ambil sikap tepat ambil solusi tepat ya yang sudah janji tepati katanya besok mau ada pengumuman tapi ya kan umumkan berapa ton ditangkep umumkan eksekusi ya janjinnya apa nurunin harga turunkan harga ya kan kalaupun tidak bisa seperti harga sebelumnya mungkin bisa lebih sehat di kantong masyarakat kemudian jangan lupa bukan cuma minyak goreng karena kalau sudah bulan puasa saya kira banyak ini PR yang harus diselesaikan dan ini bagus terungkapnya ini mafia minyak goreng mudah-mudahan ini juga bisa menelesaikan masalah lain terkait tembako apalagi mau remah ton kita lihat besok bagaimana pengunggapan mafia ini jangan sampai ini hanya sekedar skala-skala kecil saja untuk menutupi isu utamanya terakhir sekali lagi apa yang perlu mendesak dari kacamata editorial dari kita untuk polemik minyak goreng ini yang dijanjikan pekan depan sudah akan kembali mulai normal harganya kalau kita tentu akan terus mengawal isu ini nanti kita akan mengawal isu ini bahkan kita juga perencana untuk membuat serangkaan diputan khusus sebenarnya gimana tarutnya itu di persoalan hulu dan didir itu dari kita sebagai media sekarang memang yang kita harapkan adalah bagaimana kemudian pemerintah menarik pelajaran dari isu ini dan kemudian seperti yang tadi kita bahas panjang lebar evaluasi tentu diperlukan dan kita melakukan antisipasi ke depan karena jangan sampai ini agak ironi kita ini harus terulang lagi naik ini belum nanti kan tadi masyarakat daging telur dan sebagainya sebelum lebaran kemudian nanti di musim penghujan datang cabai mahal dan sebagainya kita ini negara yang konon katanya agraris tetapi tidak pernah bisa menyelesaikan persoalan terkait dengan agraria itu dan yang paling penting adalah bagaimana penegakan hukumnya siapapun yang menjadi berusaha pasar mafia dan sebagainya jangan sampai besok ini kita memang menanti-nanti siapa besok itu yang akan dirilis apakah ini hanya kelas kepinya atau kelas kakapnya karena kan dari catatan beberapa industri minyak goreng ini di Indonesia ini sebenarnya kan ada lumayan cukup banyak diadaan tersebar di 14 provinsi untuk pabriknya tapi kalau orang juga apa namanya industri yang ini sendiri hanya dikuasai oleh 4 pemen besar ini juga jadi harus dikatakan sampai kemudian dikuasai oleh kartel kesetaraan keadilan bahwa pangan ini adalah persoalan keadilan buat masyarakat atau pemerintah yang harus ditanggung jawab untuk mendistribusikan keadilan tersebut caranya dengan menggunakan regulasi yang pas kemudian pengawasan dan bagaimana kemudian penindakan jika ada yang salah yang harus dikatakan baik kita dorong evaluasi mendesak dan segera dari pemerintah dari apapun jalurnya ya dari politik mungkin dari DPR terhadap kelangkaan minyak goreng ini jangan sampai berlarut-larut karena dampaknya sangat rasa langsung di masyarakat sampai hari ini juga masih kesulitan dalam membeli minyak goreng semoga apa yang menjadi catatan dari Mas Revo dan juga Mas Elvan ini juga menjadi bahan evaluasi pemerintah dalam melihat polemik ini kita tunggu besok seperti apa rilis yang akan disampaikan oleh Kementerian Perdagangan soal adanya mafia ini terima kasih banyak Mas Revo dan juga Mas Elvan untuk editorial view pada malam hari ini selamat malam sehat selalu selamat menikmati